Halo, kali ini kita akan melakukan perjalanan menyumbangkan gaji Youtube. Saya yang ketiga sebesar Rp400.000. Kemarin mendapat gaji Youtube yang ketiga Rp1.500.000. Kita sumbangkan kepada kakak beradik yang tidak mempunyai ayah dan ibunya sudah menikah lagi. Nah nanti sisanya juga Rp500.000 akan saya sumbangkan kepada anak yatim piatu yang hanya tinggal bersama. Neneknya saja, ayah ibunya meninggal, terus kakeknya baru saja kemarin meninggal. Nah kita bahas yang kakak beradik tanpa ayah dan tanpa ibu tinggal bersama kakek neneknya, membantu kakek neneknya untuk bekerja. Yuk. Yang pasti sedih dan terkadang juga iri sama teman-teman yang masih ada ayah yang bisa diajak tawa bareng, cerita bareng. Dan saya untungnya masih punya kakek, ya sebagai pengganti ayah. Saya sering membantu kakek juga ke kebun, gituin kopi. Kalau kopi, benerin kopi. Itu. Yang pasti sedih karena waktu bersama ibu sangat sedikit karena ibu sudah menikah lagi. Dan untungnya ada seorang nenek sebagai pengganti ibu yang selalu menemani saya dalam kehidupan sehari-hari. Yang jelas, tetap semangat dan giat belajar supaya telah bisa membantu kakek nenek yang sudah semakin tua dan menjaga adik saya. Ini, Bapak ada uang dari Youtube sebenarnya, ya. Dapatnya 400 ribu, nanti dibagi sama adiknya, ya. Ya, terima kasih, ya, Pak. Semoga Bapak sehat selalu, murah rejeki, dan selalu dilindungi. Ya, ya, sama-sama. Nanti giat belajar, ya. Ya, Pak. Nanti kalau ada rejeki lagi, nanti Bapak tambahkan. Ini sementara 400 ribu, nanti dibagi dua, adiknya 200, kamu 200, ya. Ya, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Gila-gila pelajar, ya. Ya. Ya, terima kasih, ya. Ketika saya melihat anak-anak yang tidak punya ayah atau ibu, saya sering memikirkan kalau anak saya di posisi itu tidak mempunyai ayah dan ibu, siapa yang mengurus mereka. Dan ketika mereka ingin meminta sesuatu atau membeli sesuatu, mereka tentunya tidak ada yang diharapkan dari orang tua mereka. Karena mereka tidak mempunyai orang tua. Jadi mungkin mereka hanya bisa melihat teman-temannya membeli sesuatu, tapi mereka tidak bisa. Mari jika kita punya rejeki lebih, kita sumbangkan kepada anak-anak yang mungkin kurang beruntung. Terima kasih. Halo, tunggu perjalanan kami menyumbangkan gaji YouTube sebesar 500 ribu kepada anak yatim piatu yang hanya tinggal bersama neneknya saja. Ayah ibunya meninggal dan kakeknya yang dihandalkan baru saja meninggal. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.